Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada siang ini saya mau nge-vlog atau buat video buat review mau masak goreng lele campur sambal pacang seluruh saya mau buat begini dulu suplasnya turun terus setelur kita pakai kunir biar hamisnya hilang setelur jadi pada siang hari ini saya rehat pulang rumah asap sendiri setelur saya mau goreng ikan nere atau ikan keli keli goreng terus makannya sampai sambil kacang kasih tumbas telur ya rasanya mantap garam jangan lupa garam micin-micin yang mana micin pakai micin sedulur jadi beginilah sedulur seorang TKI di luar negeri di Malaysia khususnya di daerah Hai pariwisata ketinggalan kita harus mandiri masak sendiri karena kalau disini kita beli di warung mahal seluruh sekali makan tujuh ringgit tujuh ringgit tuh kalau Indonesia itu tujuh kali tiga 21 ribu berarti kita masak sendiri dan kreatif agar nanti pulang Indonesia kita bisa masak jadi istri pun enggak harus masak nunggu istri oke seluruh kita mulai tumbuk aja seluruh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati tulang kita sudah siap kita mulai menggoreng sedulur terus setelur kita olah-olah sun inilah sedulur masakan sederhana seorang TKI Malaysia jadi itu hari-hari kita harus masak sedulur biar ya buat ngirim kampung lah karena disini tempat wisata itu kebutuhan sehariannya tuh tinggi sedulur jadi kita kalau makan di warung tuh sekali makan 7 ringgit 8 ringgit kalau dikurskan Indonesia itu 21 ribu sedulur kalau tiga kali 21 kali tiga kali 70 ribu sedulur aduh tapi kalau kita masak sendiri sedulur ya kita belanja satu sebulan kita masak 4 orang habis 400 ringgit sedulur 400 kali tiga jutaan setelah juta 200 dur jadi lebih ngirit kalau kita masuk sendiri oke sedulur kita mulai masak kita ngoreng kita mulai goreng sedulur ini juga panas begini pakai kunir kunir asistur biar rasanya mantap ini kalau di Malaysia namanya ikan keli kalau di Indonesia namanya ikan lili kita mulai goreng sedulur kita tulis ini sampai di Indonesia kita mulai goreng sedulur kita tulis seluris kita tulis jadi kalau gorengnya itu ikan terlihat kering terus sampai kering itu enak seluruh sementara kita minggu tanya masak ini sebelum ini keadaan dapur di tempat saya tinggal di Malaysia ini dapurnya seluruh oh ya terus jangan lupa kita terlalu bersalah dulu pada tujuan ini pada rumah saya yang ada di Malaysia ini pos bagi tempat tinggal itu dapurnya kumplik ini seluruh ini ruang kamunya seluruh ini ada tiga kamar nah ini kamar saya ini seluruh ini orangnya orang wajar lengka ini isinya tiga orang seluruh berantakan biasalah seluruh kamar laki-laki nah ini teman saya bergerak ini kamar yang kedua seluruh Oh sini dua orang seluruh dari Alhamdulillah bersyukur tempatnya ya lumayan seluruh nah ini kamar yang kedua di sini ada empat orang seluruh tapi yang satu sudah pulang kabur sini yang kabur banyak seluruh karena itu tuh punya bos banyak-banyak baik jadi bosnya terlalu baik seluruh jadi mau pulang nggak boleh jadi ya teman saya sayang nah ini anak buahnya ini yang terlalu muda ini ini umurnya masih 15 tahun seluruh ini sudah merantok ke Malaysia ini seluruh wah ini perjuangannya ini orang orang yang dermayu nih ini sepatunya masih sekolah ini 15 tahun coba mas 15 tahun ini orangnya nih ini masih sekolah ini udah kerja nih Ruh oke seluruh kita kesini dulu takut lelengnya gosok oke seluruh kita lanjut masak lelengnya seluruh tungguan kering bitan kita tunggu kering main kawasan ini 15 tahun nih orang drama ini di sini sudah lima tahun nggak mau balik ini tahu ini orang 15 tahun sudah bekerja sini ini sepatutnya kalau sekolah ini masih SMP kelas tiga nih ya tuh masih muda sekali lho macam jagung itu putren itu putrennya itu putren putren yang paling muda ini orangnya nih kalau saya sudah tua seluruh saya umur 37 ya orang namanya banyak lama-lama nanti mau tuas dulu dia begini seluruh keadaannya kerja di luar negeri tapi saya di sini di sini dulu di apa di tempat wisata Gendi Helen jadi ya kebutuhan seharian itu mahal seluruh itu kalau kita nggak masa sendiri ya kita nggak bisa ngirim ke kampung di sini kita gaji 1000 lebih lah kadang 1200 enggak pasti seluruh kalau kita makan di warung satu-satunya kali ini sudah 80 ringgit Rp 40 ringgit belur Rp 40 ringgit belur Rp 40 ringgit dan sebulan sudah 200 ya kalau kita makan di warung ya nggak bisa ngirim kampung setiap kita harus jimat belur juga yang kita mirip ya jimat jimat karena kita di rumah di kampung masih punya keluarga jadi ya kita harus simpan uang tuh harus kirim ke kampung kita di sini kerja pun jadi kalau kita masak sendiri bisa kirim kampung kita makan pun boleh sesuka hati kalau di warung kan kita makan tiga kali juga kalau masak kita sendiri kita beli berat beli sayuran karena kita sejam sebulan sekali kita belanja seluruh begitu kita kadang lebih 400 ringgit empat orang gelur jadi ya dengan lah lumayan lah kita seluruh kayaknya ini lele ini sudah segar sekali segar sekalian pada piring ini kayaknya sudah matang seluruh jadi kita makan saja seluruh ini kayaknya perutnya sudah kroncongan oke seluruh kita siap lelenya kita mau angkat gelur ini sudah lelenya nih mantap kan kering ini ini pun siang hari sudah perutnya sudah lapar kita makan seluruh yuk 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 selamat menikmati 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 mantap loh masakan sendiri lebih mantap dari orang lain karena perut sudah lapar menikmati minumnya tah lorok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa jangan lupa komen jangan subscribe karena surprise itu gratis selamat menikmati terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati